Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat Materi yang akan disampaikan adalah tentang Stop Bullying Apa itu bullying? Bullying adalah suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan dengan cara menyakiti Dalam bentuk fisik, verbal, atau emosional oleh seorang atau kelompok Yang merasa lebih kuat kepada korban yang lebih lemah fisik ataupun mental Secara berulang-ulang tanpa ada perlawanan dengan tujuan membuat korban menderita Jenis dan bentuk bullying yang pertama adalah bullying secara verbal Perilaku bullying secara verbal antara lain yaitu julukan nama yang tidak baik Celahan, fitnah, kritikan kejam, pengkhinaan, tuduhan-tuduhan yang tidak benar dan sebagainya Yang kedua adalah bullying secara fisik Perilaku yang termasuk dalam jenis ini ialah memukuli, menendang, menampar, mencekik, menggigit, mencekar, meludahi, dan merusak Serta menghancurkan barang-barang milik anak yang tertindas Yang ketiga adalah bullying secara relasional atau sosial Perlakuan pelemahan harga diri korban secara sistematis melalui pengabayan, pengucilan, atau penghindaran Dan yang keempat adalah bullying elektronik atau cyber Yang merupakan bentuk perilaku bullying yang dilakukan pelakunya melalui saran elektronik Seperti handphone, internet, chatting, SMS, dan sebagainya Yang biasanya ditunjukkan untuk meneror korban dengan menggunakan tulisan animasi atau film yang sifatnya mengintimidasi Dampak negatif bullying bagi orang yang menjadi korban Yang pertama terganggu fisiknya seperti cedera, terluka, sakit, kemudian tertekan psikisnya atau kejuaannya seperti takut, cemas, rasa tidak nyaman, resah, tertekan, dan gejala tekanan psikis lain Pergaulan sosial terganggu seperti minder, menyendiri, drogi, pendiam, dan tertutup Kemudian terganggu prestasi belajarnya seperti nilai jelek, tidak konsentrasi belajar, lupa mengerjakan tugas sampai menurunnya ranking atau tidak naik kelas Sebab-sebab munculnya perilaku bullying Yang pertama, bullying terjadi karena tradisi turun-temurun dari senior Contohnya, kakak kelas yang berada di sekolah Kemudian yang kedua, keinginan untuk balas dendam karena dulu pernah mendapatkan perlakuan yang sama Yang ketiga, perasaan ingin menunjukkan kekuasaan dan kekuatan Yang keempat, kecewa karena orang lain tidak berperilaku sesuai dengan yang diharapkan Yang kelima, dorongan untuk mendapatkan kepuasan Dan yang keenam, dianggap menghina atau mengganggu kelompok tertentu Lalu, bagaimana mencegah dan melawan bullying? Untuk mencegah agar kita tidak menjadi korban tindakan bullying Antara lain yang dapat kita lakukan adalah Yang pertama, hindari membawa atau memakai barang-barang mahal atau uang yang berbedahan Yang kedua, jangan sendirian terutama di tempat yang sepi Yang ketiga, hindari cari gara-gara dengan pelaku bullying Yang keempat, jangan berada di dekat dengan orang yang suka melakukan tindakan bullying Atau berada di sekitar mereka Yang kelima, kenali dan perhatikan pelaku bullying Dan yang keenam, jangan ikut-ikutan melakukan tindakan bullying dalam bentuk apapun Sekian dan terima kasih atas perhatiannya Semoga materi tersebut bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh